Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan untuk sama-sama saling menasehati dan mengingatkan. Firman Tuhan pada malam hari ini berjudul Usia dan Makna Hidup. Usia dan Makna Hidup. Pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama merenungkan. Tidak ada yang tahu usia manusia 100%. Ketika dokter mengatakan pada saat ada kerabat kita atau teman kita yang sakit keras, dokter menyatakan mungkin usianya tinggal seminggu, dua minggu atau dalam kurun waktu tertentu. Itu adalah perkiraan medis. Tapi pada kenyataannya ada yang bisa hidup lebih lama atau bahkan ada yang lebih cepat dipanggil oleh Tuhan. Usia manusia adalah sebuah misteri di dalam dunia ini yang manusia tidak bisa pecahkan. Hanya Tuhan lah yang mengetahui kapan kita meninggalkan dunia ini. Kalau kita melihat di dalam ilmu pengetahuan, secara ilmu pengetahuan, manusia memiliki harapan hidup selama 125 tahun. Menurut WHO atau menurut penelitian, manusia bisa hidup selama 125 tahun. Tentunya dengan situasi dan kondisi yang dibuat seideal mungkin agar manusia itu bisa hidup 125 tahun. Namun pada kenyatanya jika kita mencari informasi, manusia tertua yang pernah hidup di abad ke-20 ini, ke-21, yaitu 119 tahun. 119 tahun. Tidak mencapai angka yang menurut ilmu pengetahuan atau penelitian dilakukan itu 125 tahun. Dan jika kita melihat di dalam negara kita, rata-rata kehidupan manusia di Indonesia itu dibagi menjadi sesuai dengan gender, yaitu untuk wanita 73,3 tahun. 73,3 atau kita bisa bulatkan 73 tahun. Dan juga untuk pria 69 tahun. Jika kita bulatkan ya 69 tahun. Penelitian itu mengatakan 69,4. 69,4. Dan usia ketika sehat itu bisa sampai umur berapa? 71 tahun menurut catatan ya, catatan sipil dan juga penelitian yang dilakukan. Usia wanita sehat, bisa sehat terus menurut itu 71 tahun. Dan pria 62 tahun. Artinya lewat daripada umur itu rata-rata, manusia pada zaman sekarang sudah mengalami yang namanya sakit penyakit yang begitu rupa. Sehingga bisa menyebabkan kematian. Kita bisa melihat bahwa usia harapan hidup manusia rentangnya sekitar di 70 tahun. Kalau boleh kita renungkan berapa usia kita sekarang? Mungkin yang mengikuti kebaktian pada malam hari ini ada yang masih umur belia, ada yang masih umur belasan, ada yang umur 20-30, bahkan juga mungkin ada yang 70-80 tahun. kalau kita boleh renungkan pada malam hari ini apakah umur yang kita sudah jalani sampai sekarang itu bermakna. Mari kita sama-sama melihat di dalam kejadian pasal 6 ayatnya yang ketiga. Kejadian pasal 6 ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan. Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga. Dalam nama Tuhan Yesus membacakan Alkitab. Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kalau tadi kita melihat secara ilmu pengetahuan, maka Alkitab sebenarnya sudah memberitahukan kepada kita bahwa batas umur manusia itu adalah 120 tahun saja. Maksimal 120 tahun. Kalau kita boleh lihat dalam kehidupan kita, jarang sekali yang menginjak umur 120 tahun. Kalau tidak saya salah ingat, kakek saya itu berumur 90 hampir mau ke 100 tahun dipanggil oleh Tuhan. Tapi tidak sampai 120 tahun. Kalau kita boleh renungkan pada malam hari ini, ada beberapa pertanyaan yang kita boleh renungkan. Berapa lama panjang umur kita? Berapa lama waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Apakah 50, 60, 70, 80, 90 tahun? Lalu ketika kita renungkan, apakah panjang umur seseorang itu berkaitan erat dengan makna atau arti kehidupan yang dia dapatkan? Apakah makna atau arti kehidupan itu berkaitan erat dengan pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan di dalam dunia ini? Mari kita sama-sama renungkan dengan membandingkan dua peristiwa yang diberikan Alkitab kepada kita di dalam kejadian pasal 4 ayat 17 sampai yang ke-24 Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai yang ke-24 Kejadian pasal 4 ayat yang ke-24 Kejadian pasal 4 ayat yang ke-17 Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya 18 bagi Henok lahirlah irat dan irat itu memperanakan Mehuyayel dan Mehuyayel memperanakan Methusayel dan Methusayel memperanakan Lamek 19 Lamek mengambil istri dua orang yang satu namanya Ada yang lain Zila 20 ada itu melahirkan Yabal Dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak 21 nama adiknya ialah Yubal dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling 22 Zila juga melahirkan anak yakni Tubal Kain Bapak semua tukang tembaga dan tukang besi Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah 23 berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu Ada dan Zila dengarkanlah suaraku Hai istri-istri Lamek pasanglah telingamu kepada perkataanku ini Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak 24 Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat Maka Lamek 77 kali lipat Disini kita bisa melihat keturunan Kain Kalau kita lihat adalah orang-orang yang begitu luar biasa Mendirikan kota menjadi bapak ternak menjadi bapak tembaga dan sebagainya Lalu kita bandingkan dengan kejadian pasal yang kelima Saudara-saudari bisa membaca nanti setelah kebaktian ini Ataupun secara pribadi dari ayat yang kelima sampai yang ke 32 Namun kita membaca dari ayat yang kelima sampai yang ke 12 saja Kejadian pasal lima ayat yang kelima sampai yang ke 12 Kejadian pasal lima ayat yang kelima sampai yang ke 12 Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati Enam, setelah Seth hidup 105 tahun ia memperanakan Enos Tujuh, dan Seth masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Dapan, jadi Seth mencapai umur 912 tahun lalu ia mati Sembilan, setelah Enos hidup 90 tahun ia memperanakan Kenan Sepuluh, dan Enon masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Sebelas, jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati Setelah Kenan hidup 70 tahun ia memperanakan mahalale Kalau kita bisa membaca, nanti saudara-saudara bisa membaca pribadi di rumah masing-masing Maka yang kita bisa lihat dari ayat yang kelima sampai yang ke 32 Tidak ada suatu hal yang menarik Kenapa tidak ada suatu hal yang menarik Karena keturunan daripada Adam terutama Seth Disitu dicatatkan mereka beranak-pinak berkembang biak lalu mati Keturunan berikutnya berkembang biak melahirkan anak lalu mati Begitu seterusnya sampai keturunan daripada Nuh Berkembang biak melahirkan anak lalu meninggal atau mati Mari kita sama-sama bandingkan kedua keturunan ini Kalau kita bandingkan keturunan kain adalah mereka mencapai sebuah hal yang begitu luar biasa Sedangkan keturunan Seth tidak mencapai sebuah pencapaian yang luar biasa Kalau kita boleh lihat di dalam kejadian pasal 4 ayat 20 sampai 21 Saya akan bacakan kembali Kejadian pasal 4 ayat 20 Ada itu melahirkan Yabal Dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kema dan memelihara ternak 21 Nama adiknya ialah Yubal Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling Pencapaian yang begitu luar biasa Inovasi yang begitu luar biasa Yang ditemukan oleh keturunan kain Yabal adalah bapak orang yang diam dalam kema dan memelihara ternak Seperti penemu pertama bagaimana kita bertahan di satu wilayah Itu dengan cara berkema dan juga ternak Sebelumnya tidak ada orang yang melakukan hal tersebut Dan juga di ayat 21 adiknya ialah Yubal Adalah bapak yang memainkan kecapi dan suling Artinya bapak alat musik kecapi dan suling Pencapaian yang begitu luar biasa Bayangkan pada zaman dahulu tidak ada seperti zaman sekarang Teori musik mungkin kita ada gurunya Mungkin ada yang mengajarkan Atau kita bisa belajar sendiri melalui internet Namun Yubal bisa menemukan Sebuah alat musik yang sebelumnya tidak ada Yaitu kecapi dan suling Begitu luar biasa Mari kita bandingkan dengan keturunan Seth Apa yang dicapai oleh keturunan Seth Kita akan bandingkan dengan pasal 5 ayat 6 sampai yang ke-8 Kejadian pasal 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 Setelah Seth hidup 105 tahun Ia memperanakan Enos 7 Dan Seth masih hidup 807 tahun Setelah ia memperanakan Enos Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan 8 Jadi Seth mencapai umur 912 tahun lalu ia mati Hanya memperanakan anak lelaki dan perempuan Lalu mati Tidak ada suatu hal yang menarik Tidak ada suatu hal yang begitu luar biasa Seperti keturunan daripada kain Namun ada hal unik yang lainnya yang kita bisa bandingkan Dari keturunan kain dan juga Seth Jika kita kembali lagi dalam kejadian pasal 4 Yang tadi sudah dibacakan ayatnya Tidak ada satupun keturunan kain yang disebutkan umurnya berapa tahun Tidak ada satupun Kalau kita melihat di ayatnya ke-19 Kejadian pasal 4 ayat 19 Kejadian pasal 4 ayat 19 Lamek mengambil istri dua orang Yang satu namanya ada Yang lain zila Setelah itu selesai Tidak ada pencatatan umur Bahwa lamek hidup sampai umur berapa Namun jika kita melihat kejadian pasal 5 Kita akan ambil di ayat yang ke-14 Kejadian pasal 5 ayat yang ke-14 Jika jadi Kenan mencapai umur 910 tahun Lalu ia mati Ada pencatatan umur 910 tahun Dan hal unik yang ketiga Yang kita bisa bandingkan dari kedua keturunan ini Adalah keturunan kain tidak dicatatkan Lalu ia mati Tidak ada satu kata pun disitu dikatakan Lalu ia mati Tapi di dalam kejadian pasal 5 Yang tadi kita sudah buka ayatnya Lalu ia mati Dari ketiga perbedaan ini Kita bisa mengambil Pengajaran rohani yang begitu luar biasa Yang diungkapkan oleh Tuhan kepada kita Pada malam hari ini Yang pertama Jika kita melihat perbandingan Antara pencapaian Yang dicapai oleh keturunan kain Dan keturunan set Seringkali kita sebagai manusia Mengingini yang dicapai oleh keturunan kain Kita ambil salah satu contoh Yang mungkin sudah dari kecil Sudah kita rasakan Yaitu ketika kita masih bersekolah Mungkin dalam jenjang SD Atau bahkan TK SD, SMP Dan seterusnya Anak-anak seringkali dituntut untuk menjadi apa Menjadi juara kelas Saya masih ingat waktu dulu Siapa yang mau menjadi juara Wah semuanya angkat tangan ya Waktu pada saat menjadi SD Dan juga begitu dengan SMP Dan juga SMA Nilai kamu harus bagus Supaya apa? Supaya bisa menjadi juara Dari kecil kita sudah ditanamkan Hal-hal yang seperti ini Mencapai suatu hal Yang begitu membanggakan Yang begitu bisa membuat kita senang Atau orang lain senang Atau kita sudah bekerja Memiliki penghasilan Apa yang diharapkan? Penghasilannya tinggi Tinggi itu bisa relatif Tapi mungkin kalau saya sudah sebutkan Satu nominal 50-100 juta Dalam satu bulan Bukan satu tahun 50-100 juta Itu merupakan sebuah penghasilan yang tinggi Kita harus kejar ke sana Bahkan kerja mati-matian untuk apa? Mendapatkan penghasilan yang tinggi tersebut Karena kita tahu Ketika kita mendapatkan uang yang begitu banyak Maka kebutuhan kita bisa terpenuhi Entah itu rumah Entah itu kendaraan Entah itu liburan bersama keluarga Entah membeli hobi Atau melaksanakan hobi kita Berhasil di dalam dunia Itulah pencapaian kain Namun apakah hal-hal tersebut Diperhitungkan oleh Tuhan Mari kita sama-sama melihat Di dalam kejadian pasal 47 Ayat yang ke-9 Kejadian pasal 47 Ayat yang ke-9 Ada satu hikmat yang diberikan Dari Yaakub kepada kita Melalui kejadian pasal 47 Ayat yang ke-9 Kejadian pasal 47 Ayat yang ke-9 Kejadian pasal 47 Ayat yang ke-9 Jawab Yaakub kepada Firaun Tahun-tahun pengembaraanku Sebagai orang asing Berjumlah 130 tahun Tahun-tahun hidupku itu Sedikit saja dan buruk adanya Tidak mencapai umur Tidak mencapai umur Nenek moyangku Yang di jumlah tahun mereka Mengembara sebagai orang asing Kalau boleh kita renungkan Kenapa Yaakub mengatakan Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja Memang kita mengakui bahwa Waktu begitu cepat berlalu Dan namun yang hal yang unik Yang kita bisa bahas bersama-sama Yaitu dan buruk adanya Buruk adanya Kenapa Yaakub mengatakan Buruk adanya Kalau kita boleh merenungkan Kisah daripada Yaakub Perjalanan hidupnya Perjalanan hidupnya adalah Perjalanan yang sangat sukses Secara dunia Dia bisa mendapatkan Harta yang begitu banyak Dia bisa mendapatkan Istri Maaf perempuan Yang dia sukai Begitu banyak Hartanya Begitu Kalau kita melihat Seperti bahagia Keluarganya itu Semuanya Serba Tercukupi Namun kenapa Yaakub mengatakan Buruk Adanya Karena Yaakub menyadari Ketika dia mendapatkan Hal-hal tersebut Kalau kita boleh melihat Ya Perjalanan daripada Yaakub Apakah semuanya itu Mendekatkan dia Kepada Tuhan Apakah harta yang dimilikinya itu Mendekatkan dia Kepada Tuhan Apakah Istri yang didapatkan itu Mendekatkan dia Kepada Tuhan Apakah yang didapat Pencapaian-pencapaian Yang begitu luar biasa Mendekatkan dia Kepada Tuhan Oleh karena itu Yaakub mengatakan Tahun-tahun hidupku itu Sedikit saja Dan buruk Adanya Buruk Bukan lagi Kalau kita baca Kitab mengkotbah Sia-sia Tapi Yaakub menjelaskan Disini adalah Hal yang buruk Pencapaian-pencapaian Yang kita impi-impikan Itu bisa saja Adalah Pencapaian yang Belum tentu Diperkenan Oleh Tuhan Saya mau Dapat penghasilan Segini 50-100 juta Oh saya mau Rumah saya Besar Saya mau Mendapatkan pendidikan Yang setinggi-tingginya Apakah itu Salah Ya Saya menginginkan rumah Yang lebih besar Bukankah itu hal yang baik Saya menginginkan kendaraan Yang lebih baik Bukankah itu hal yang baik Bukankah pada saat saya Mendapatkan pendidikan Yang lebih tinggi Itu bukankah hal yang baik Kalau kita melihat Kain Ya keturunan Daripada kain Apa yang dicatatkan Disana Mereka Mencapai Semua yang diinginkan Oleh manusia Pencapaian-pencapaian Yang begitu luar biasa Tapi Tidak ada Tuhan Disana Tidak ada Tuhan Disana Kita boleh Bermimpi Setinggi-tingginya Tapi mari kita Sama-sama renungkan Apakah Mimpi Yang kita Gantung Setinggi langit Ada Tuhan Disana Atau Hanya Sebatas Keinginan Pribadi Kita saja Hanya sebatas Ego Kita saja Wah kalau misalkan Saya Berpendidikan tinggi Saya bisa ini itu Dan segala macamnya Apakah Ada Tuhan disana Oh jika saya punya rumah Yang lebih besar Saya nyaman dengan keluarga Dan segala macam Mari kita sama-sama renungkan Adakah kita memikirkan Tuhan disana Ketika penghasilan kita Mungkin lebih baik Adakah Tuhan disana Mari kita sama-sama renungkan Di dalam kejadian Pasal yang kelima Ayat yang ke tujuh Mari kita sama-sama Bandingkan Dengan Set Keturunan daripada Set Kejadian Pasal lima Ayat yang ke tujuh Kejadian Pasal lima Ayat yang ke tujuh Dan Set Masih hidup Delapan ratus tujuh tahun Setelah ia Memperanakan Enos Dan ia Memperanakan Anak-anak Lelaki Dan perempuan Pencapaiannya Apa secara dunia Bisa dikatakan Tidak segemilang Daripada Keturunan Kain Hanya Memperanakan Anak Lelaki Dan perempuan Hanya Memperanakan Anak Lelaki Dan perempuan Itu saja yang dicatatkan Dalam Alkitab Tidak ada Keturunan Set itu menjadi Bapak Misalkan Pembuat Baju Atau Pembuat alat musik Sama seperti kain Mungkin dalam alat musik Yang lain Atau dalam hal teknik Yang lain Bangun rumah Dan segala macam Tidak ada Hanya Memperanakan Anak-anak Lelaki Dan Perempuan Itu saja Yang dicatatkan Di dalam Alkitab Apa Pengajaran Rohani Dalam Kedupan kita Pada malam hari ini Kita buka Malaiki Pasal yang kedua Ayat yang kelima Belas Malaiki Pasal yang kedua Ayat yang kelima Malaiki Pasal dua Ayat Yang kelima Malaiki Pasal dua Ayat yang kelima Malaiki Pasal dua Ayat yang kelima Bukankah Ala yang esah Menjadikan mereka Daging Dan roh Dan apakah Yang dikehendaki Kesatuan itu Keturunan Ilahi Jadi jagalah Dirimu Dan janganlah Orang tidak setia Terhadap Istri Dari Masa Mudanya Pencapaian yang dilakukan Oleh keturunan set Adalah apa Keturunan Ilahi Bagaimana kita tahu Keturunan set Adalah keturunan ilahi Kita akan melihat Kejadian Kita akan kembali lagi Kejadian Pasal yang keempat Ayat 26 Kejadian Pasal 4 Ayat 26 Kejadian Pasal 4 Ayat 26 Saya akan bacakan Kejadian Pasal 4 Ayat 26 Lahirlah seorang Anak laki-laki Bagi Seth Juga dan Anak itu Dinamanya Enos Ini adalah kalimat Yang penting Waktu itulah Orang mulai Memanggil Nama Tuhan Artinya Siapa yang tetap Mencari Tuhan Meskipun sudah Diusir dari Taman Eden Siapa Keturunan Set Jadi Jika kita melihat Di dalam kejadian Pasal 5 Ayat yang ke 5 Sampai 32 Tidak heran Ada keluar Toko Nuh Di sana Ada keluar Satu toko Yang diangkat Ke surga Ada satu orang Yang Umurnya Itu adalah Nubuatan Air Tidak heran Karena apa Mereka Memanggil Tuhan Memanggil Nama Tuhan Mereka Melakukan Perintah Tuhan Sebagai Pencapaian Yang harus Dikejar Sebagai Hal yang Harus Didapatkan Selama Mereka Hidup Meskipun Dilihat Secara Duniawi Hidupnya Begitu-begitu Saja Bekerja Mungkin Mereka Bertani Berternak Dan segala Macamnya Lalu Mati Datang lagi Keturunan Selanjutnya Sama Hal yang Dilakukan Bertani Bekerja Beranak Pinak Lalu Mati Tapi ada Satu poin Yang paling Penting Meskipun Di dalam Dunia Meskipun Dilihat Secara Kacamata Dunia Mereka Bisa disebutkan Orang-orang Yang Tidak Sukses Hanya Begitu-begitu Saja Kehidupannya Tidak Mengejar Sesuatu Di dalam Dunia Tapi Mereka Mengejar Mencapai Suatu hal Yang lebih Baik Dan itu Sangat Diperhitungkan Oleh Tuhan Itu apa Mendekatkan diri Kepada Tuhan Memanggil Nama Tuhan Dan juga Disitu dikatakan Memperanakan Anak lelaki Dan perempuan Tidak hanya Sembarang Anak lelaki Dan perempuan Tapi Keturunan Ilahi Mari kita Sama-sama Bandingkan Dua pencapaian Ini Seringkali Pada saat kita Dalam Begereja Hal yang pertama Mungkin Masuk ke dalam Pikiran kita Wah Harus seperti ini Harus seperti ini Tapi apakah Kita memikirkan Pencapaian yang Kedua ini Bagaimana Saya bisa Melayani Tuhan Dengan baik Apa yang Harus saya Pikirkan Apa yang Strategi Apa yang Harus saya Lakukan Sebagai manusia Kalau di dalam Dunia Saya yakin Media sosial pun Sekarang mengajar Hal yang demikian Kerja Dan segala macam Bahkan tekniknya Lebih luar biasa Tapi bagaimana Dengan hal yang Kedua Apakah kita Memikirkan Hal itu Atau kita Hanya biarkan Mengalir Saja Mengalir Gereja Bertumbuhnya Seperti ini Saya ikut-ikut Aja Apakah Tidak ada Pencapaian yang Kita ingin Lakukan Dalam Harohani Memegang Perintah Tuhan Itu juga Merupakan Hal yang Sangat diperuntungkan Oleh Tuhan Mari kita Sama-sama melihat Yang Hal Kedua Keturunan Kain Tidak disebutkan Sampai Umur Berapa Sedangkan Keturunan Set Disebutkan Sampai Umur Berapa Hal yang Sangat Menarik Kenapa Keturunan Kain Tidak Disebutkan Juga Bukankah Sama-sama Daripada Keturunan Adam Kenapa Apa Susahnya Menuliskan Umur Keturunan Kain Sebelum Kita Sama-sama Membahas Kesana Mari kita Sama-sama Buka Lebih dahulu Di dalam Yakobus Pasal 4 Ayat Yang ke-14 Yakobus Pasal 4 Ayat Yang ke-14 Yakobus Pasal 4 Ayat Yang ke-14 Satu Ayat Yang sangat Klasik Yakobus Pasal 4 Ayat Yang ke-14 Yang akan Bacakan Sedangkan Kamu Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Besok Apakah Arti Hidupmu Hidup Hidup Itu Sama Seperti Uap Yang Sebentar Saja Kelihatan Lalu Lenyap Ya Kalau kita Boleh renungkan Umur kita Sudah Mungkin 20, 30, 40 Dan Seterusnya Mungkin Saya ambil Contoh Dalam Kehidupan Saya Di sini Dikatakan Bagaimana Hidup kita Itu Seperti Uap Yang Sebentar Saja Kelihatan Lalu Lenyap Kalau Boleh Saya Berbagi Mengenai Perjalanan Hidup Saya Yang Sekarang Saya Juga Tidak Menyangka Hampir Menyentuh Angka 30 Tahun Padahal Kalau Saya ingat-ingat Perasaan Saya Masih 20 An Kenapa Sekarang Sudah 30 Tahun Tidak Terasa Sudah Punya Anak Dan Anaknya Pun Itu Bukan Bayi Lagi Sudah Dua Hampir Dua Setengah Tahun Sudah Sangat Tidak Terasa Lulus Kuliah Sudah Delapan Tahun Lulus Kuliah Sudah Delapan Tahun Saya Juga Tidak Menyangka Saya Lulus Kuliah Selama Itu Delapan Tahun Kalau Kita Kalau Boleh Saya Ingat-ingat Sepertinya Baru Dua Tahun Saya Lulus Kuliah Kenyataannya Sudah Delapan Tahun Saya Lulus Kuliah Kalau Dihitung Dari SMA Berarti Sudah Belasan Tahun Saya Meninggalkan Bangku SMA Sudah Ber20 Tahunan Saya Meninggalkan Bangku SD Bahkan Lebih Saya Hakin Perasaan Ini Juga Dirasakan Oleh Saudara Maupun Saudari Baik Yang Umurnya Seumuran Saya 20-an Oh Tidak Terasa Saya Sudah Bekerja Baik Yang Umurnya 30 40 50 Oh Yang Mengendong Cucu Pertama Tidak Menyangka Saya Sudah Menjadi Kakek Nenek Mungkin Yang Umur 70 80 Juga Perasaan Baru Kemarin Saya Gendong Cucu Yang Kecil Sekarang Sudah Besar Lagi Itulah Yang Dikatakan Oleh Alkitab Kepada Kita Waktu Begitu Cepat Berlalu Waktu Begitu Cepat Seperti Uap Sebentar Saja Lalunya Apa Terhilang Terhilang Lalu Lenyap Kehidupan Dia Yang Artinya Memiliki Arti Yang Mendalam Di Dalam Setiap Tahun Yang Dia Jalankan Oleh Karena Itu Dicatatkan Umurnya 900 Sekian 800 Sekian Dan Seterusnya Masalahnya Bagaimana Kehidupan Kita Itu Bisa Kita Hitung Terus Menerus Efesus Pasal Yang Kelima Ayat 15 Sampai 21 Efesus Pasal 5 Ayat Yang 15 Sampai 21 Efesus Pasal 5 Ayat Yang 15 Sampai Yang Ke 21 Efesus Pasal 5 Ayat Yang Ke 15 Sampai 21 Efesus Pasal 5 Ayat Yang 15 Sampai 21 Saya Akan Bacakan Efesus Pasal 5 Ayat Yang 15 Karena Itu Perhatikanlah Dengan Seksama Bagaimana Kamu Hidup Janganlah Seperti Orang Bebal Tapi Seperti Orang Arif 16 Dan Pergunakanlah Waktu Yang Ada Karena Hari Hari Ini Adalah Jahat 17 Sebab Itu Janganlah Kamu Bodoh Tetapi Usahakanlah Supaya Kamu Mengerti Kehendak Tuhan 18 Dan Janganlah Kamu Mabuk Oleh Anggur Karena Anggur Menimbulkan Hawa Nafsu Tapi Hendaklah Kamu Penuh Dengan Roh 19 Dan Berkata-katalah Seorang Kepada Yang Lain Dalam Masmur Kidung Puji-pujian Dan Nyanyian Rohani Bernyanyi Dan Bersolak Besorak Bagi Tuhan Dengan Segenap Hati 20 Ucaplah Syukur Senantiasa Atas Segala Suatu Dalam Nama Tuhan Kita Yesus Kristus Kepada Allah Dan Bapak Kita 21 Dan Rendahkanlah Dirimu Seorang Kepada Yang Lain Di Dalam Takut Akan Kristus Disini Disebutkan Di Ayat Yang Ke 16 Pergunakanlah Waktu Yang Ada Karena Hari Hari Ini Adalah Jahat Pergunakan Waktu Yang Ada Namun Jika Kita Melihat Dia 17 Sampai 21 Bukan Pergunakan Untuk Mengejar Hal-hal Yang Duniawi Kalau Boleh Saya Renungkan Ketika Kita Melakukan Aktivitas Kita Pasti Akan Muncul Pernyataan Atau Perkataan Oh Sudah Tidak Terasa Sabtu Lagi Oh Sudah Tidak Terasa Jumat Lagi Kenapa Bisa Seperti Itu Karena Kita Terlalu Sibuk Untuk Apa Untuk Melakukan Hal-hal Yang Bersifat Duniawi Maka Kalau boleh Kita Renungkan Bersama Sama Ketika Ditanya Mendadak Ketika Ditanya Mendadak Kamu Ada Kesaksian Apa Seminggu Ini Kamu Ada Kesaksian Apa Saya Ada Kesaksian Apa Untuk Tuhan Dalam Minggu Ini Pasti Mikirnya 10 jam 10 menit Lama Sekali Saya Pikir dulu Ya Kenapa Bisa Seperti Itu Karena Waktu Yang Kita Gunakan Adalah Untuk Mengejar Seperti Keturunan Kain Sehingga Apa Waktu Itu Terasa Begitu Cepat Sangat Berlalu Tapi Apa Kata Alkitab Alkitab Mengajarkan Kita Tuhan Mengajarkan Kita Apa Mengerti Kehendak Tuhan Adakah Setiap Harinya Kita Merenungkan Pada Malam Hari Saya Diberikan Apa Oleh Tuhan Maka Seharusnya Ketika Persekutuan Ataupun Kegiatan Kegiatan Gereja Menyelanggarakan Mungkin Ada Present Worship Dan Kesaksian Ditanyakan Kamu Ada Kesaksian Apa Oh Banyak Bukan Hanya Banyak Untuk Bahasa Bahasa Tapi Benar Benar Banyak Dan Kita Bisa Saksikan Itu Hari Kehari Kenapa Kita Merenungkan Apa Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Hari Ini Apa Gendak Tuhan Apakah Saya Sudah Melakukan Gendak Tuhan Hari Ini Ayat 17 Usahakanlah Supaya Kamu Mengerti Gendak Tuhan Bagaimana Bisa Mengerti Renungkanlah Perintah Tuhan Lakukanlah Perintah Tuhan Ada Evaluasi Secara Hari Kehari Dan Juga Disitu Dikatakan Hendaklah Kamu Penuh Dengan Roh Jangan Seperti Mabuk Anggur Menimbulkan Hawa Nafsu Dan 19 Disitu Dikatakan Berkatalah Seorang Kepada Yang Dalam Masmur Kidung Puji-pujian Dan Nyanyian Rohani Pergunakanlah Setiap Hari Kita Memuji Tuhan Bersorak Bagi Tuhan Saling Membangun Antar Jemaat Bukan Lihat Media Sosial Bukan Lihat Yang Lain Bukan Lihat Media Sosial Saya Renungkan Kenapa Saya tidak Menghubungi Jemaat Yang Lain Pemuda Yang Lain Untuk Apa Saling Membangun Saling Memperhatikan Saya Saya Ketika Kita Melihat Media Sosial Pastinya Lebih Daripada Satu Jam Pasti Satu Jam Kenapa Kita Tidak Gunakan Dalam Satu Jam Itu Untuk Menghubungi Saudara-saudari Kita Untuk Membaca Alkitab Untuk Memuji Nama Tuhan Pergunakanlah Waktu Yang Ada Sebaik Mungkin Jika Tidak Maka Suai Perkataan Alkitab Sia-sia Kehidupan Kita Hari Demi Hari Berlalu Begitu Cepat Tanpa Ada Merasakan Sesuatu Mari Kita Sama-sama Buka Dalam Pengkotbah Pasal 12 Ayat Yang Kedelapan Ada Satu Nasihat Yang Baik Sekali Untuk Kita Di Dalam Pengkotbah Pasal Yang Kedoblas Ayat Yang Kedelapan Pengkotbah Pasal 12 Ayat Yang Kedelapan Saya Akan Baca Pengkotbah Pasal 12 Ayat Yang Kedelapan Pengkotbah Pasal 12 Ayat Yang Kedelapan Kesiasiaan Atas Kesiasiaan Kata Pengkotbah Segala Suatu Adalah Sia-sia Segala Yang Kita Usahakan Sia-sia Bekerja Begitu Rupa Untuk Menghidupi Keluarga Atau Mendapatkan Mimpi Kita Sia-sia Itu Perkataan Pengkotbah Bagaimana Supaya Tidak Sia-sia Kita Buka Ayat 13 Sampai 14 Masih Di dalam Pengkotbah Pasal 12 Ayat Yang 13 Sampai 14 Pengkotbah Pasal 12 Ayat 13 Sampai 14 Akhir Kata Dari Segala Yang Didengar Ialah Takutlah Akan Allah Dan Berpegang Pada Perintah Perintah Karena Ini Adalah Kewajiban Setiap Orang 14 Karena Allah Akan Membawa Setiap Perbuatan Kepengadilan Yang Berlaku Atas Segala Satu Yang Tersembunyi Entah Itu Baik Entah Itu Jahat Kita Bisa Bayangkan Kita Hidup Mati-matian Tadi Dikatakan Di dalam Yaakobus Pasal 4 Ayat 14 Sudah Waktu Begitu Cepat Berlalu Kotbah Mengatakan Sia-sia Semuanya Itu Jika Kita Melihat Dari Bahasa Lain Di dalam Kotbah Pasal 12 13 Disini Katakan Akhir Kata Namun Kita Melihat Di dalam Versi King James Diartikan Bukan Arti Kata Namun Ada Artinya Adalah Kesimpulan Dari Kitab Ini Kesimpulan Yang Artinya Apa yang Dibicarakan Pengkotbah Dari Pasal 1 Sampai Pengkotbah Pasal 12 Kesimpulannya Adalah Bagaimana Supaya Tidak Menjadi Sia-sia Takutlah Akan Allah Pertama Apakah Kita Menghormati Tuhan Sepanjang Hidup Kita Di dalam Kitab Yakobus Pasal 4 Juga Disitu Dikatakan Jika Engkau Berencana Untuk Besok Mau Berdagang Engkau Tidak Mendatangkan Engkau Tidak Meminta Hikmat Daripada Tuhan Tuhan Mengatakan Itu Congkak Sombong Berapa Banyak Rencana Kita Di dalam Dunia Yang Tidak Menyertakan Penyertaan Tuhan Tidak Meminta Petunjuk Daripada Tuhan Dan yang Kedua Berpeganglah Pada Perintah Perintahnya Seberapa Besar Perjuangan Kita Setiap Harinya Setiap Sabatnya Mungkin Sabat ini Saya telat Saya tidak Mau Minggu Depan Saya harus Lebih Tepat Waktu Mungkin Sabat ini Saya disibukkan Dengan Kerja Saya Saya tidak Mau Minggu Depan Saya Bisa Korbankan Kerjaan Saya Untuk Tuhan Kalau Tidak Bukan Saya Mengatakan Alkitab Yang mengatakan Sia Sia Apa yang Kita Perjuangkan Selama Hidup Kita Sia Sia Oleh Karena itu Mari Kita Sama Sama Renungkan Apakah Kita Mau Dicatat Umurnya Sama Seperti Keturunan Set Dicatat Umurnya Bagaimana Engkau Berbuat Untuk Tuhan Bukan Sama Seperti Keturunan Kait Seperti Uap Lalu Hilang Lenyap Tidak Ada Artinya Yang Terakhir Perbedaan Antara Keturunan Kait Dan Set Yaitu Keturunan Kait Tidak Ada Perkataan Lalu Ia Mati Sedangkan Keturunan Set Ada Perkataan Lalu Ia Mati Apa Pentingnya Apa Pentingnya Perkataan Lalu Ia Mati Bukankah Itu Hanya Sebuah Pernyataan Oh Akhir Hidup Manusia Kalau Boleh Kita Sama Sama Renungkan Lalu Ia Mati Ini Menadakan Apa Untuk Kita Pada Malam Hari Mati Di Dalam Tuhan Mati Di Dalam Tuhan Kalau Kita Boleh Melihat Kejadian Pasal Yang Kelima Kejadian Pasal Yang Kelima Ayat Yang Ke 24 Kejadian Pasal 25 Maaf Kejadian Pasal 5 Ayat 24 Kita Akan Sama Sama Buka Kejadian Pasal 5 Ayat 24 Saya Baca Kejadian Pasal 5 Ayat 24 Dan Henok Hidup Bergaul Dengan Allah Lalu Ia Tidak Ada Lagi Sebab Ia Telah Diangkat Oleh Allah Dari Semasa Hidupnya Dihitung Pertahun Dan Kalau Kita Lihat Yang Ke 23 Dicatatkan Umurnya 365 Tahun Henok Bergaul Hidup Dengan Tuhan Dan Karena Tuhan Dengan Kasih Karunianya Menunjukkan Henok Engkau Diangkat Ke surga Bukankah Ini merupakan Sebuah Petunjuk Bagi Kita Ketika Kita Dalam Proses Hidup Kita Selalu Behidup Sesuai Dengan Keinginan Tuhan Di akhir Hidup pun Kita harus Hidup Sesuai Dengan Perintah Tuhan Pegang Iman Kita Sampai Akhir Hayat Kita Sampai Nafas Hidup Yang Terakhir Sampai Nafas Hidup Yang Terakhir Kita Bisa Memuliakan Nama Tuhan Bahkan Ada Kesaksian Kalau Misalnya Saudari-saudari Sering Mendengar Kesaksian Bagaimana Ada Kalau Tidak Salah Saudari Tua Kita Di Sana Pada Saat Dalam Keadaan Sakit Di rumah Sakit Yang Begitu Bobrok Pun Dia Bisa Memuliakan Nama Tuhan Dia Bisa Memancarkan Kemuliaan Tuhan Mau di Ujung Hayatnya Ya Kalau kita Seringkali Melihat Ketika orang Di ujung Hayatnya Seringkali Apa? Berkeluksah Dan segala Macamnya Tapi Jarang Sekali Ketika Di ujung Hayatnya Dia Bisa Memuliakan Nama Tuhan Dan juga Tidak hanya Memuliakan Nama Tuhan Karena Hidup Dia Karena Sikap Hidup Dia Di ujung Akhir Itu Dia Bisa Memancarkan Kemuliaan Tuhan Kalau boleh kita Ambil Salah satu Contoh Di dalam Alkitab Ada satu Toko yang Sangat terkenal Yaitu Judas Menjadi Murid Tuhan yang Begitu Luar Biasa Kenapa Saya katakan Begitu Luar Biasa Kalau kita Melihat Di dalam Markus Pasal Yang Kenam Markus Pasal Yang Kenam Ayat Yang Ketujuh Markus Pasal 6 Ayat Yang Ketujuh Markus Pasal 6 Ayat Yang Ketujuh Saya Akan Bacakan Ia Memanggil Kedua Belas Murid Itu Dan Mengutus Mereka Berdua Dua Ia Memberi Mereka Kuasa Atas Roh Roh Jahat Siapa Kedua Belas Murid Itu Petrus Dan Murid Murid Lainnya Termasuk Juga Judas Judas Termasuk Kedua Belas Murid Itu Dan Apakah Judas Tidak Melakukan Muzizat Kita Akan Melihat Di Ayatnya Yang Kedua Belas Sampai Tiga Belas Markus Asal 6 Ayat Yang Kedua Belas Sampai Tiga Belas Lalu Pergilah Mereka Memberitakan Bahwa Orang Harus Bertobat Artinya Judas Pun Sama Seperti Kita Melakukan Firman Tuhan Mengabarkan Injil Untuk Tuhan Mengembalakan Kambing Domba Tuhan Dia Tiga Belas Dan Mereka Mengusir Banyak Setan Judas Mengusir Banyak Setan Dan Juga Mengoles Banyak Orang Sakit Dengan Minyak Dan Menyembuhkan Mereka Judas Juga Melakukan Musizat Kesembuhan Bagi Orang Orang Yang Mendengarkan Mereka Namun Kalau kita Boleh Renungkan Judas Pada Akhir Hidupnya Sangat Sangat Tidak Baik Memutuskan Memutuskan Mengakhiri Hidupnya Jangan Sampai Seperti Judas Hidup Penuh Dengan Mengikuti Perintah Tuhan Tapi Diakhir Terjerat Di dalam Dosa Sehingga Kalau kita Bisa Boleh Renungkan Judas Tidak Termasuk Dalam Para Rasul Tidak Melanjutkan Apa Yang Dititahkan Oleh Tuhan Kepada 12 Rasul Oleh Karena Itu Pada Malam Hari Ini Mari Kita Sama Sama Renungkan Adakah Usia Yang Sudah Kita Berjalan Ini Sudah Berarti Terlebih Lagi Sudah Berarti Untuk Tuhan Mungkin Kita Tidak Berarti Untuk Manusia Tidak Mengapa Tapi Jangan Sampai Hidup Kita Tidak Berarti Untuk Tuhan Ayat Penutup Roma Pasal 14 Ayat Yang Kedelapan Roma Pasal 14 Ayat Yang Kedelapan Kita Akan Baca Sebagai Ayat Penutup Kita Pada Sabat Malam Hari Ini Roma Pasal 14 Ayat Yang Kedelapan Sebab Jika Kita Hidup Kita Hidup Untuk Tuhan Dan Jika Kita Mati Kita Mati Untuk Tuhan Jadi Baik Hidup Atau Mati Kita Adalah Milik Tuhan Amin Sampai